Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya disini ya Oke sebutlah di channel kesehatan teman-teman kali ini kita akan memberikan tutorial kepada teman-teman yang tidak bisa login atau tidak dapat login di akun Google kalian di tentunya di HP ya semau login tampilannya kayak gini yaitu ada masalah saat berkomunikasi dengan server Google coba lagi nanti katanya ya Oke disini teman-teman silakan jika aplikasi Google Play Google teman-teman belum di update silakan di update ya teman-teman Nah setelah semua di update namun tidak bisa juga lagi teman-teman silakan mungkin mengizinkan akses dari Google layanannya untuk memakai data teman-teman ya karena saya cukup lama tadi kayak gini ya lalu saya menempatkan informasi atau coba-coba gitu ya ternyata masalahnya ada disini gitu yang pertama teman-teman buka dulu pengaturan HP teman-teman baik itu teman-teman punya HP yang bermerek lain biasanya sama juga setelah terbuka pengaturan teman-teman cari yang namanya disini yaitu apa ini penggunaan data mana ya penggunaan data ya silahkan teman-teman klik penggunaan data lalu disini teman-teman cari aplikasi sistem ya silahkan ditekan lalu disini kerangka layanan kerja layanan Google cari disitu ya ini sini teman-teman ya Oke silahkan teman-teman aktifkan untuk penggunaan data sendirinya ini ternyata akton aktif teman-teman teman-teman silahkan teman-teman klik aktifkan ya lalu kita coba lagi untuk login ke Google kita tadi ya Nah kita coba login lagi disini ah di singkron itu terbiasa tambahkan akun kita tambahkan akun juga masukkan sandinya Oke dia memeriksa info Apakah dia sudah bisa berjalan untuk login saya rasa udah ya teman-teman Oke ini seperti ini sudah bisa teman-teman login ke akun Google teman-teman Oke sampai disitu dulu tutorialnya jika ada pertanyaan atau masalah lagi silahkan di tekan komentar di bawah dituliskan komentarnya apa yang terjadi masalahnya Oke sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati